Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di tangkat coil jadi dia bukan mesh coil seperti layaknya mod gitu jadi bisa nanti bisa gulung kawat sendiri ke dalam ini ya seperti layaknya mod ya Nah tapi ini kita taruh di extra grip tahu kalian selama ini setelah itu kan kalau udah koinnya udah hambar rasanya udah tidak enak lagi rasanya kalian pasti mengganti yang namanya mesh coilnya itu mesh coil itu harganya mahal nah disitu yang membuat kalian tuh agak berat kalau udah harus diganti aduh mikir lagi gimana nih harganya mahal kali ya kan tidaknya tuh harganya Rp50.000 sampai Rp60.000 ya tapi kalau menggunakan ini cukup efisien dan cukup ekonomis ya menghemat paling kalian bisa gulung koil sendiri dah lalu pasang gitu kurang lebih habis Rp10.000 doang tuh cuman gitu jadi lebih menghemat ya dengan RBA seperti ini kita buka aja eksek gripnya ya ini dia eksek grip yang biasa ya bukan yang pro tapi dia ini RBA-nya masuk juga yang untuk yang pro ya karena aku sudah tes kemarin tuh di yang pro masuk juga dia cocok juga ini dia warnanya seperti ini ya beda eksek grip pro dengan eksek grip biasa adalah kalau eksek grip biasa dia enggak layarnya disini tapi yang pro ada LCD-nya disini ya itu aja bedanya tapi bentuk-bentuk yang lain sama ya jadi oleh karena itu makanya RBA-nya ini cocok aku koil bawahnya koilnya seperti ini kita buka aja nah ini seperti ini koilnya nah ini yang aku bilang tadi ini kalau kalian udah harus mengganti koil rasanya udah hambar udah nggak enak lagi dipakai ini harganya ini harganya Rp60.000an ini kalau di lokasi kotaku berada ya di kota Kuala Simpang ini harganya Rp60.000an lumayan juga menguras kantong ya Nah kalau kita pakai ini ini belinya harganya Rp100.000an aja tapi untuk seterusnya kita hemat beli di awal aja kita boros terus aja hemat kenapa gulung kawat sendiri sama pasang sendiri ya paling kurang lebih kalau dirupiahkan Rp10.000 aja ayo ya kan ini Rp60.000 dan ini yang RBA Rp10.000an jadi kita disini mensiasati bagaimana eksek grip ini supaya hemat ya untuk pemakaian harian enggak perlu lagi kita ganti mesh koil yang ini oke ini oke kita taruh dulu ini seperti ini penampakan eksek gripnya ya ini kita pastikan mati matanya langsung aja kita rakit ya ini penampakannya oke ini isi dalam paketnya ada ini dikasih koil ini tapi kita bulung lagi sendiri ya dua buah koil tapi harus bulung lagi sendiri terus isinya ini kita pinggirkan dulu bawahnya sebelumnya habis itu ini ini pinnya pin konektor untuk ke mod ya apa tujuan untuk ke mod media seperti ini ya jadi kalian pada saat nanti firing kalian harus memakai bantuan mod seperti ini jadi bukar disini akhirnya harus memakai bantuan mod kalau nggak bisa kita melihat apinya dimana ya ya itu dia fungsinya terus disini ada dikasih obeng ya terus biasa ya baut-bautnya seperti ini ada dikasih empat buah baut dan dua o-ring ya oke itu aja ini kita singkirkan dulu terus ada dikasih kapas ya ya lumayan juga ini bisa untuk berapa kali pemakaiannya terus apa lagi bonusnya ini biasa buku petunjuk petunjuk pemakaian juga ini dia unitnya ya ini buku petunjuk ya oke kosong tidak ada lagi ya oke kawan-kawan langsung aja kita rakit ya kita buka dulu ini dia bendanya seperti ini nah ini seperti ini ya oke jadi hanya menutup gini aja dia tidak ada dragnya nah hanya lepas tutup gini aja nanti nah disinilah nanti kita letak kawak koilnya oke kita buka terlebih dahulu kita longgarkan ya agar kawak koilnya nanti mudah masuk oke oke kita longgarkan ini mari kita gulung kawak koilnya dulu menggunakan ini ya G-coil kalian nanti bisa pakai ukuran yang ini aja yang paling kecil ya ini nih ukurannya ukuran lingkarnya adalah 1,5 ya 1,5 mm yang paling ujung ini ya Oke seperti ini caranya dari dua kita cuman cukup satu aja karena ada single coil ya oke seperti ini ya jadinya kalau udah digulung ya seperti ini aku cuman pakai nggak banyak lilit kawak koilnya sih cuman 1,2,3,4,4 lilit aja nih 4 lilit aja aku coba dulu yang 4 lilitnya gimana sensasinya oke potong oke udah kita potong ya lalu masih ada sisanya ya masih bisa kurang lebih 2 kawai lagi nih nah ini yang tadi ada dukasi 2 dalam kotaknya nah berarti bisa buat 3,2,5 lagi untuk yang sebesar nih bisa 5 lagi 5 lagi 4 lilit ya ingat 4 lilit oke langsung aja kita rakit oke nanti posisinya seperti ini ya nah seperti ini posisinya oke oke setelah dipasang seperti ini pakai di coil ya dirapikan ketengah ini gitu oke seperti ini dia setelah itu kalian penting ya kalian rapikan oke 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 sudah jadi ya apabila sudah rapi seperti ini kalian ini konektor yang udah kupasang tadi ya di bawaannya bawa kotaknya dipasang di mod kita lihat pairingnya gimana kalau hidupin modnya aku pakai vaporresource switcher ya ini ini home nya ya dapatnya 0,66 home ya 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 kalau yang air ini kalau yang coil mat di ini kita tulis berapa ya 0,4 ya tapi kalau kita pakai yang ini oh naik lagi dia kalau pakai yang RBA 0,82 ya 0,2 ohm ya oke lihat ya sudah cukup bagus pairingnya oke lalu pasang papasnya sikit aja dia guntingnya oke di sini di gunting ya di gunting menjuntai sampai kemari ya ini kan ada seperti lekuan ya nah ini nah ini sampai lekuan ini ya kapasnya menjuntai sampai ke situ aja sampai ke dasar ini aja oke diperkirakan ya seperti ini gunting gunting oke diperkirakan aja digunting oke dimasukkan dalam celah-celah ini tidak apa masukkannya dulu oke tutup pakai penutup ini tutup dirapikan dulu ya sebelum ditutup oke udah rapi ya seperti ini dia dia nggak ada menggunakan rak tutup aja ke bawah gitu ini kan agak menjorok nih kapasnya nih gunting rapikan kalau udah jadi seperti ini bisa kita buka kembali kita buka kembali kita buka kembali tutup lagi apabila sudah seperti ini sudah rapi seperti ini ya masukkan ke dalam tanknya dalam tanknya sebelumnya kan pakai ini tuh ini nggak kita pakai lagi oke masukkan dalam tanknya ini oke kunci guys jadi deh guys oke kita isi dulu ikutnya ya aku pakai kome di light ya oke sudah ya sudah kita tunggu beberapa menit ya sudah bisa kita masuk ke dalam sini ya kita hidupin 1,2,3,4,5 tunggu sampai liquidnya meresap kira-kira 5 menit oke setelah 5 menit kita tunggu ini saatnya kita coba ya untuk untuk flavornya sendiri nggak jauh-jauh beda ya dengan yang mesh coil ya sama lah kurang lebih cuma kesannya kalau coilnya minta ganti kita tinggal gulung coil sendiri aja itu aja yang lebih ekonomisnya dari segi rasa flavor clothnya ya sama-sama tebal ya udah sekian dulu ya video tutorial pemasangan RBA kali ini untuk extra gripnya oke bagi kalian yang belum klik subscribe klik subscribe like dan share ya video ini ya oke see you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh